Terima kasih. 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 Berarti kamu yang mau pisah karena semua ini, kan? Oke, kalau memang kamu mau minta pisah sama aku, kita sampai kamu di pengadilan. Oke, kalau itu yang mau kamu. Tidak teman pengadilan juga. Tiga hari sama aku. Dan pergi sekarang, pergi, 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 pergi semuanya. Sekarang semuanya udah, dan semuanya selalu nyalain aku yang salah. Dari kakak, bertua, ibu. Tidak, sampai sekarang mas Robi dikurah. Terima kasih. Terus, mbak, kenapa tadi pakai ngomong pengadilan, mbak? Terus terima kasih. Terus, mbak, kenapa tadi pakai ngomong pengadilan, mbak? Terus, mbak, kenapa tadi pakai ngomong pengadilan, mbak? Mbak mau ngapain ke rumah mertua mbak? Apapun yang terjadi aku terima. Aku udah sabar sama ini. Udah capek. Mbak mau ngapain ke rumah mertua mbak? Aku mau ambil barang-barang aku semua. Mbak yakin? Aku yakin. Mbak ini mbak lagi emosi. Jangan ngambil keputusan pada usaha mbak lagi emosi kayak gini mbak. Aku yakin mbak. Emosi. Aku mau semuanya susai sekali. Mbak. Mbak yakin? Kita mau pergi ke rumah mertua mbak. Aku yakin mbak. Aku yakin surat-surat itu pasti ada sama dia. Ada sama mas Robby maksudnya. Karena yang tau rumah kami dan kunci rumah itu cuma mas Robby. Dan kakak Ipar saya. Kakak Ipar punya kunci juga maksudnya. Mbak Anggi itu sepeng gilat di rumah kita mbak. Sari mana? Jadi menurut mbak surat-surat tanah itu ada kemungkinan ada di tangan kakak Ipar mbak? Saya gak tau mbak. Eh yaudah gini aja biar semua jelas. Biar mbak juga yakin mending kita langsung datang ke rumah mertua mbak aja ya. Kita langsung coba aja kesana. Saya juga mau buktinya. Nah sebentar lagi sampe nih. Udah mau sampe ya mas Bas? Sepi ya mas. Sepi ya mas. Sepi ya mas. Sepi ya mas. Sepi dimana emang gak ada orang apa? Jangan-jangan. Mening kita turun aja. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Bu. Mohon ya aku disini. Bu Amin surat-surat aku bu. Surat-surat rumah. Surat-surat penting. Surat-surat? Surat-surat apa? Surat rumah kami bu. Berarti kamu nuduh anak saya. Aku gak nuduh. Aku perlu bukti bu. Aku minta izin ke kamarnya mas Robi. Berarti kamu mau nuduh kalau kamu perlu bukti? Saya mau minta buktinya sekarang. Kan uranak saya udah bisa makan. Aku mau minta izin ke kamarnya mas Robi. Gak bisa. Ini gak bisa. Kamu gak boleh masuk sembarangan ke rumah saya. Bu jadi begini. Mbak Cintia ini kan masih istri dari anak ibu. Dia cuma pengen datang ngecek di kamar suaminya. Saya udah tau mas. Bisa diajarin. Yaudah silahkan. Mas Cia juga sama mbaknya. Udah tau orang dia kaya gitu. Masih aja digelain. Masih aja dibantu. Apa sih untungnya sih? Kalau mereka berpisah kan udah gak ada masalahnya bersama kita. Sama Mas Cia juga. Makanya sih digelain. Masih baru-baru diri. Lalu sama tetangga kiri-kanan. Selalu ikut-ikut terus-terus. Ya Bu masalahnya Robi gak ada etikat baik. Buat ngasain masalah mereka. Tidak baik gimana. Kan seksa udah jelasin. Aku udah jelasin. Ini tak bisa. Cukup-cukup. Cukup. Cukup! Cukup! Ya bu, ya bu. Ya bu, ya bu, ya bu. Tegel ya bu. Kayak gitu sama. Ya udah kita tenangkan aja ya. Mas bus mana kok gak ada disitu? Mas bus, ayo mas bus. sub indo by broth3rmax